Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah kebetulan disini kita bakal bahas yang soal kedua. Nah untuk soal kedua itu aku pengen singkat aja ya, karena memang sejujurnya ya, sejujurnya untuk jurnal pengisian worksit tuh hampir sama gitu. Semuanya overall hampir sama, cuman ada dua perbedaan ya kalau di jurnal. Jadi kalian bisa review lagi mungkin video sebelumnya ya, karena memang menurut aku emang udah sama lagi, ngepain aku jelasin kan. Nah yang perbedaan itu sebenarnya ada dua ya, kalau misal yang ini ya, khusus untuk yang tadi kan kalau misalkan di ini ya, kalau tadi soal satu itu metode equity-nya itu kan dia ini ya, yang S jual ke P itu ya, soalnya kan sama ya, sama soal satu. Persis banget gitu. Nah itu tuh dia, tinggal ini aja teman-teman, kita ganti aja jurnalnya jadi kayak gini nih ya. Kita tinggal ganti jurnalnya ya persis kayak gini gitu. Gak perlu dibanyak-banyakin gitu kan. Nah ini juga yang harus diganti. Nah sisanya perbedaannya sama, ini ada perbedaannya ya. Nah terus yang kedua adalah untuk update investment itu dia no entry ya, no entry. Jadi gak ada update investment ya. Khusus untuk yang soal kedua. Nah ininya sama ya, sisa yang ini juga sama. Terus untuk sell sama, nah sama ini yang beda. Kalau tadi eliminasi dividend itu dia cost ini ya sama ya, Rp70.000 langsung dividend income pada dividend S. Tapi kalau yang di sini, ingat ya teman-teman, income from S pada dividend S sama ini, investment in S ya. Nah gimana ngitungnya? Nah teman-teman harus ingat nih. Nah jadi gini, untuk khusus yang di sini ya, ini soalnya sama ya. Nah kalau yang ini, kita nyarinya adalah di sini ya. Nah untuk yang income from S tahun 2017, pertama net income-nya ya, kalau misalkan income in S yang ini, kan 90% dikali sama net income, sama dengan yang tadi ya, yang CIX kan situ. Nah itu bedanya ya, pertama kita langsung dikalikan 90% dapatlah ini sebesar Rp117.000. Terus amortisasi, amortisasi-nya tadi kan dia totalnya itu Rp6.400 ya. Ya Rp6.400 ya. Amortisasi yang ini ya, bagian ini sama ini ya, kalau dinetkan itu kan dia Rp6.400 ya. Eh sorry Rp6.400. Jadi nanti dapat ini ya, amortisasi-nya itu sebesar Rp5.760 ya. Tadi amortisasi yang patent sama building tadi ya, yang underless sama overvalue. Terus realize tahun yang lalu upstream dan underless upstream. Nah ini kosongin, kenapa? Ini untuk inventory jadi kosong ya, karena kita nggak juga itu. Ini juga sama inventory, kita kosongin. Nah terus yang ini downstream. Tadi ya, kalau misalkan yang ini kan dia untuk tahun 2017, equipment itu kan downstream, maka yaudah kita tambahin aja nih, ditambah yang relays, yang 667 ya, sama yang unrealized. Ya ini, yang gain ini ya, gain ini. Nah ini ya, mengurangin tapi nambah dengan ini. Nah tapi tidak usah dikalikan persen, kita tinggal langsung ditambah aja. Ini kurang ini, ditambah, eh dikurangin lagi, ditambah dengan 667. Dapatlah ini income from S-nya itu Rp106.7.106 juta, Rp106.907 ya di sini ya. Nah dividenya sama ya, dividenya Rp72.000, investment in S-nya tinggal selisihkan itu Rp34.907. Nah itu jurnal yang berbeda ya, jadi ada tiga perbedaan. Kan kalau yang, ulangi lagi ya, tadi update investment atau catch up itu no entry. Terus yang ini diganti aja dengan investment in S. Terus yang ini ditambah ya, karena ada income from S, kalau misalkan yang itu ada ekuitas, carinya begini ya tadi ya. Ada income dikurangi amortisasi, dikurangi amortisasi patent, ditambah amortisasi building, dikalikan 90 persen ya, terus dikurang Rp50.000 ditambah Rp667.000. Nah itu dapatlah income from S-nya itu Rp106.907. Nah kita langsung ke worksheet. Nah bedanya apa lagi? Nah kalau di worksheet-nya itu ada sedikit, kalau menurut aku emang harus ada dibetulin ya. Kalau di worksheet yang udah ada di buku workbook itu, dia bikin RR-nya itu langsung ditulis Rp470.000. Nah itu kan sebenarnya ya, RR-nya itu sebenarnya bukan segitu, karena di tahun 2016 itu harusnya, ya di sini ada penjelasan, ada increase investment, itu dari unrealized land tadi ya. Nah ada income from S gitu, jadi ini sebenarnya adalah tambahan RR beginning-nya, itu tambahan dari, nih, ditambah income from S tahun yang lalu, TIL ya. Nah itu jadi kita harus ada nambahin, pertama caranya itu adalah kita cari perubahan RR-nya, sama dengan catch-up tadi ya, perubahannya itu dari Rp120.000 ke Rp100.000. Berarti kan naik Rp40.000. Terus amorisasi tahun 2016, sama ya dengan soal satu tadi itu ada inventory ya, jadi Rp14.400 di video sebelumnya ya, patent building sama inventory ya. Nah ini totalnya, tapi kan ngurang ya, ngurang. Terus unrealized-nya, nah unrealized tadi itu kan dia ya, mengakui beban, eh sorry, ini ya di sini, dia mengakui, eh mana di sini, eh ini, sorry. Nah ini ada gain Rp20.000 ya, nah gain Rp20.000 nih. Nah kalau ada gain Rp20.000, maka di sini kita harus, ini nih, sedikit melakukan rekorreksi juga di RR-nya. Nah ditambahin ya, jadi Rp40.000, dikurang Rp14.400, dikurangin Rp20.000. Maka sisanya dapatlah Rp5.600.000. Nanti dikaliin 50% sama kayak catch-up ya. Nah tapi bedanya adalah di sini kita hanya pengen mengoreksi bagian dari ini, RR-nya ya. Jadi Rp470.000 ditambah sama perubahan tadi ya, perubahan increase in investment itu. Jadi nambah Rp5.040.000 ya, jadi RR-nya itu harusnya adalah Rp475.040.000. Nah sisanya sama ya dengan yang step tadi, pokoknya intinya adalah, nah dari sini sama, bedanya di sini doang. Nanti RR-nya sama ya dengan soal yang satu tadi, Rp361.000, Rp907.000 ditambah sama apa? Tadi beginning RR-nya ini ya, karena beginning RR-nya kita, sama ya jurnalnya tadi ya, di eliminasi. Jadi sisanya ini adalah ending RR-nya ini akan jadi gini, untuk ekuitas harus diingat teman-teman itu adalah konsolidasi satu baris. Maka kalian kalau ngerjain konsolidasi, kalau di ending RR-nya, pokok yang consolidated standpoint-nya ini sama dengan ending RR, maka ini pasti benar. Kenapa? Karena tadi itu adalah konsolidasi satu baris ya. Nah di sini, kita tambahin ya di sini, pokoknya ingat, untuk mengerjain soal dua, itu kalian harus mengerti bahwa cash di sini ya. Aku nggak mau jelasin lagi kenapa, karena harusnya itu nilai cash yang di soal satu dan soal dua itu harus sama. Dan juga hasil total aset dan total liabilities-nya itu harus sama ya. Sama kan tadi dengan soal satu, nah kalian tinggal ngerjain lagi di sini. Bedanya adalah cuman di sini ya, di investment in S. Kalian kan harus ada ini nih, ini tadi jumlahannya antara saldo awal Rp 599.040 ditambah sama investment in S tadi ya, yang di sini Rp 34.907. Maka nanti hasilnya adalah, ini pasti kosongin, tapi untuk menghitung ininya ya, ngitung ininya, yang pasti investment in S-nya itu sebesar ini ya. Jadi cara ngitungnya tadi ini, ini dikurang ini, maka nanti dapatlah sebesar ini ya, Rp 525.947. Nah untuk R-ending-nya harus sama, jadi R-ending moden yang ini dengan ini pasti sama. Kenapa? Karena tadi ya konsolidasi satu baris, pasti sama kok. Jadi itu sekian aja ya, singkat, karena menurut aku yang harus dibedakan dengan ekuitas tadi dengan soal satu hanya beberapa, ya penakanan penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.